Kampung Tumpit Melayu Sekedar kebutuhan air bersih masyarakat sekalipun hingga kini belum terpenuhi Kampung Tumpit Melayu memang layak dinobatkan sebagai kampung tambang Pasalnya, di seluruh penjuru mata angin terdapat setidaknya 5 perusahaan tambang yang beroperasi Yang menurut penuturan warga setempat, yakni sebelah barat dan utara beroperasi PT Brokol beserta kontraktor tambangnya Sebelah timur dan selatan berturut-turut PT Sungai Berlian Bakti dan PT Rau Panjang Utama Bakti Serta PT Mega Alam Sejahtera dan PT Kaltim Jayabara Namun demikian, kebutuhan air bersih masyarakat kampung tambang ini Bukannya tak dipedulikan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di tanah PT Brokol misalnya, telah merealisasikan sekurangnya 3 unit water treatment plane Yakni di RT1, RT9, dan RT10 Hanya saja, WTP yang dibangunkan tersebut beroperasi dalam hitungan bulan sejak diresmikan tahun 2015 lalu Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tumbit Melayu, Yusran Dikatakan Yusran, hingga kini air bersih tak pernah lagi bisa dirikmati masyarakat Tumbit Melayu Padahal, pipa distribusi sudah hampir merata tersambung hingga ke rumah-rumah warga Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat Maka dirinya meminta agar pemerintah Kabupaten Berau melalui PDAM Tirta Sega Untuk turun tangan membantu kebutuhan air bersih ini Ini kampung Tumbit Melayu sudah dikelilingi oleh tambang Anehnya di Tumbit Melayu ini tidak ada air bersih Karena masyarakat ambil air itu di sungai Kelahi Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah daerah untuk aktifkan kembali air bersih tersebut Termasuk PDAM, kami mohon juga bantuannya Dan lebih-lebih Brokol yang punya inisiatif untuk membantu masyarakat Tumbit Melayu Untuk aktifkan air bersih, mohon diaktifkan kembali Terpisah, anggota Badan Pengusyawaratan Kampung Tumbit Melayu Keharudin berharap Apapun hasil penelitian teknis yang dilakukan PDAM Tirta Sega Termasuk jika belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Maka perusahaan tambang yang beroperasi mengelilingi kampung tersebut Dapat bersama-sama membantu memenuhi kekurangannya Jadi kami berharap sekali kepada tim teknisi dari PDAM Supaya turun mengecek sampai di mana kekurangan-kekurangan Sehingga kami tidak dapat menikmati air bersih itu dari WTP yang sudah dibangun disiapkan oleh Brokol Harapan senada disampaikan warga yang juga mantan ketua RT10 Kampung Tumbit Melayu Nurdin Disampaikannya, air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat Kampung Tumbit Melayu Jadi kami sebagai warga Tumbit Melayu sangat perlu dengan air bersih Jadi tolong kepada PDAM atau pemerintah atau Brokol Untuk terutama dari PDAM turun ke lapangan untuk meninjau Supaya bisa berjalan air bersih di kampung kami Miko Gustinanda, Pinus TV, Melapor Terima kasih telah menonton!